Intro Assalamualaikum anak-anak semua Assalamualaikumussalam Oke selamat pagi semuanya Bagaimana nih kabarnya hari ini? Assalamualaikum Sebelum kita memulai Pembelajaran kita pada hari ini Ibu mau minta tolong Berihan boleh untuk memimpin doa? Boleh ibu Oke teman-teman, perhatian semuanya Sebelum kita mulai Pas sudah hari ini kita berdoa Terlebih dahulu Berdoa di rumah Berdoa di rumah Oke terima kasih Royhan Jadi pertemuan kali ini Kita akan membahas tentang Pemanasan gogal, efek rumah kaca Ada pun tujuan pembelajarannya Yang pertama, siswa mampu menjelaskan Penyebab dan dampak pemanasan global Yang kedua, siswa mampu Menganalisis data sederhana Terkait emisi karbon Dan yang terakhir, siswa mampu Memberikan solusi Untuk mengurangi dampak pemanasan global Oke langsung ibu mulai aja ya Sebelumnya ibu mau tanya nih Dari kalian semua Ada yang tahu gak Apa itu pemanasan global? Boleh tentu di tangan yang tahu? Saya tahu Oke boleh Royhan Oke menurut saya Pemanasan global itu adalah Peningkatan suhu Buni akibat polusi darah Oh benar sekali Tepuk tangan semuanya Tepuk tangan Royhan Lebih tepatnya Pemanasan global adalah Peningkatan suhu rata-rata bumi Yang disebabkan oleh peningkatan Konsentrasi gas rumah kaca Seperti karbon dioksida atau CO2 Dan metana atau CH4 Di atmosfer Oke setelah tahu apa itu Pemanasan global Kira-kira ada yang tahu gak sih Aktivitas manusia apa Yang menyebabkan terjadinya Pemanasan global? Saya ibu Boleh? Itu penggunaan kendaraan bermotor Karena menghasilkan gas karbon dioksida Benar semuanya Tepuk tangan untuk kesnya Oke Yang dikatakan Fizia tadi Benar banget Selain itu Ada juga Seperti Pembangunan hutan Untuk lahan pertanian Ada juga industri Yang menggunakan Bahan bakar fosil Dan yang disebutkan Fizia Itu penggunaan kendaraan motor Yang menghasilkan gas CO2 Nah selanjutnya Dampak nyata Dari penganasan global Yang pernah kalian lihat Atau dengar Seperti Es dikutuk utara Mencair Sehingga permukaan air laut naik Atau banyak bencana Seperti Banjir dan cuaca ekstrim Dan hewan-hewan Menjadi kehilangan Habitannya Selanjutnya Ibu akan tampilkan video Isu penting Pemanasan global Dapat mempengaruhi Masa depan kalian Nah boleh disimak dulu ya Videonya Bumi Bumi Berupakan sebuah tempat tinggal Yang nyaman untuk diuni manusia Kondisi udara yang baik Hamparan pepohonan hijau Dan air yang segar Terdapat di sana Tampaknya Itu hanya sebuah ekspetasi manusia saat ini Bumi yang sekarang Sangat tidak nyaman untuk diuni Pursi udara di perkotaan Kebakaran hutan Pencemaran air Serta pemanasan global Sedang terjadi pada bumi saat ini Lalu Apa sih pemanasan global itu? Apakah nampak seperti bumi yang dipakar? Atau Seperti bumi yang sedang direbus? Tentunya Bukan seperti itu Pemanasan global Atau sekarang lebih dikenal dengan Perubahan iklim global Adalah Kondisi memanasnya iklim bumi Secara umum Akibat Ulang manusia yang telah berkontribusi Memproduksi gas-gas rumah kaca Ke atmosfer Sehingga Berdampak besar terhadap Kondisi temperatur Di permukaan bumi Yang bertambah panas Pemanasan global disebabkan oleh Jumlah konsumsi bahan bakar kendaraan Hasil pembakaran industri Penggunaan CFC Seperti AC Kulkas dan botol aerosol Pembakaran hutan Dan gas metana Yang berasal dari kotoran ternak Dan mikroba di rawa-rawa Aktifitas tersebut Kemudian menghasilkan Konsentrasi gas CO2 Di atmosfer Dan membentuk efek rumah kaca Yang menjadi penyebab Pemanasan global di bumi Efek rumah kaca adalah Kondisi di mana Panas matahari Terperangkap oleh Atmosfer bumi Gas CO2 yang terkonsentrasi Di atmosfer Menahan panas matahari Sehingga panas matahari Tidak terpantulkan ke atas Dan menyebabkan Kenaikan suhu Di permukaan bumi Beberapa dampak Pemanasan global Yang terdapat kita rasakan Saat ini seperti Naiknya permukaan air laut Yang dispekan oleh Mencairnya es di kutub utara dan selatan Panjir yang semakin intens terjadi Cuaca dan iklimnya menjadi tidak teratur Dan semakin langkanya Beberapa spesies fauna Contohnya Beruang kutub yang kehilangan habitatnya Akibat mencairnya es Dan para kutub yang kehilangan habitatnya Akibat dari pembakaran hutan Dan pembukaan lahan Mengurangi pemakaian bahan bakar fosil Menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan Menerapkan 3R Atau Reduce, reuse, and recycle Melakukan regulisasi hutan Dan memperbanyak menanam pohon di lingkungan sekitar kita Dari video yang ditampilkan Ada nih langkah-langkah Konkret Baik dari individu kalian sendiri Ataupun secara komunitas Maupun pemerintah Nah dari individu Dapat mengurangi emisi karbon Dengan menggunakan Transportasi ungu Gitu Hemat energi Dan mendauh pulang sampah Nah kalau pemerintah Apa sih tindakan pemerintah Pemerintah bisa juga seperti Perlu mendorong penggunaan energi terbarukan Menerap kebijakan lahan lingkungan Dan melarang pembukaan lahan dengan cara pembakaran Oke selanjutnya Ibu bakal membagi kelompok kalian Ibu akan bagi menjadi 3 kelompok Nah masing-masing kelompok harus menemukan Cara bagaimana untuk memurangi atau melawan pemanasan global yang kita alami ini Dengan cara bagaimana kalian bisa tampilkan Menggunakan poster sekreatif kalian Nanti yang sudah selesai Kelompoknya boleh langsung dipresentasikan Apa hasil dari poster kalian Oke jadi ibu kasih waktu Kira-kira 45 menit Lumayan lama ya Karena kan kita akan membuat poster Dan itu memerlukan keterampilan Dan juga kekreatifitasan Jadinya ibu memberikan waktu yang lumayan cukup lah Nah jadi kalau bisa 45 menit sudah selesai Boleh kelompok yang mau presentasi boleh menuju tangan ya Oke waktu dan tempat dipersilakan untuk kalian berdiskusi Waktunya sudah habis Kalian sudah selesai Boleh kelompok ganes Ini adalah salah satu poster yang sudah kelompok kami buat Judulnya adalah solusi menanam pohon untuk mengurangi pemanasan global Nah jadi salah satu solusi efektif untuk mengurangi pemanasan global adalah menanam pohon Pohon memiliki kemampuan menyerap karbon dioksida atau CO2 dari atmosfer melalui proses fotosintesis Sehingga membantu mengurangi konsentrasi gas rumah kaca Selain itu pohon juga menghasilkan oksigen yang penting bagi kehidupan Menanam pohon memiliki banyak manfaat Seperti yang pertama meningkatkan kualitas udara Jadi pohon ini dapat menyerap polutan dan debu dari udara Yang kedua mengurangi suhu Area dengan banyak pohon lebih sejuk Karena pohon memberikan naungan Dan mengurangi efek panas di permukaan tanah Yang ketiga mencegah banjir Jadi aktar pohon membantu menyerap air hujan dan mencegah erosi tanah Yang keempat melestarikan ekosistem Jadi pohon ini dapat menyediakan habitat bagi berbagai jenis flora dan juga fauna Oke sekian presentasi dari kelompok kami Kalian lebih maaf Terima kasih Oke beri tepuk tangan semua untuk kandeng Mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini Ada yang bisa menyimpulkan Menyimpulkan gak dari awal sampai akhir Pembelajaran kita pada hari ini Boleh tunjuk tangan yang bisa menyimpulkan Saya bu Oke boleh awal ya Pemanasan global merupakan fenomena yang disebabkan oleh peningkatan emisi gas rumah kaca Akibat aktivitas manusia Seperti penggunaan bahan bakar posi yang pembakaran hutan dan polusi industri Dampaknya meliputi perubahan iklim ekstrim Yang seperti hemat energi dan peduli lingkungan dapat memberikan dampak yang besar Mulai dari diri sendiri untuk menjaga bubi tetap nyaman untuk generasi yang mendatang Mungkin itu saja pembelajaran pada hari ini Sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini Ibu minta tadi siapa yang mimpin doa Saya bu Boleh untuk ditutup Oke baik teman-teman Karena penggunaan jalan kita ini sudah selesai Kita berdoa dulu sebelum pulang Berdoa dengan makhluk saya masing-masing Berdoa dimulai Berdoa disukupkan Memberi salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih anak-anak semua Ibu pamit ya Terima kasih